Hai, kembali lagi bersama kita di Kencerut Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Batman. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang pantang menyerah dengan apa yang ia yakini. Walaupun dia ditinggal istrinya dan diusir dari kampung halamannya, ia tetap tidak menyerah dengan mimpinya. Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah prosesi pernikahan sepasang kekasih. Dan seperti kebanyakan film India pada umumnya, tidak afdol rasanya tanpa adegan menari dan background musiknya yang khas. Sepasang suami isi tersebut terlihat begitu bahagia. Sampai-sampai dunia ini seperti milik mereka berdua saja. Mempelai pria bernama Laksmi, dan mempelai wanita bernama Gayatri. Saat makan siang, ketika semua anggota keluarga berkumpul tiba-tiba Gayatri pergi begitu saja. Dan suaminya pun heran dan bertanya-tanya kenapa. Ketika Laksmi ingin memeriksanya secara langsung, ibunya malah melarang Laksmi untuk mendekati istrinya. Namun, Laksmi tetap bersikeras ingin menanyakan langsung kepada istrinya dan menghiraukan seruan ibunya. Anehnya, saat Laksmi mendekat, istrinya malah melarangnya dan berkata, menjauhlah, ini masalah wanita. Tidak puas dengan jawaban istrinya, Laksmi masih bersekeras untuk mengajaknya masuk dan makan siang bersama di dalam rumah. Namun, istrinya tetap menolak dan memilih untuk duduk di luar saja. Dengan berat hati, Laksmi pun menurutinya. Menurut saya, saat itu Gayatri sedang datang bulan. Dan tradisi orang India saat wanita datang bulan adalah, dia harus mengasihkan diri dengan duduk dan tidur di luar rumah. Kalau istri kalian seperti itu, apakah setuju? Tulis di kolom komentar ya. Keesokan harinya, saat Laksmi membawakan teh untuk istrinya, tiba-tiba Gayatri kaget dan langsung memulut suaminya. Dia kaget karena melihat ada seokor cicak yang besar di dinding. Laksmi pun tertawa kecil dan berinisiatif untuk mengambil kain yang dijatuhkan Gayatri di lantai. Namun, Gayatri pun melarangnya bahkan untuk menyuntuhnya saja tidak boleh. Dengan bergegas, Gayatri langsung mengambilnya dan kemudian menjumurnya. Karena kebingungan, Laksmi pun bertanya kepada istrinya kenapa ia menjemur kain itu dan Laksmi juga ceriga apakah istrinya menggunakan kain itu selama haid. Ternyata, kecurigaan Laksmi benar. Bahwa istrinya menggunakan kain-kain itu selama haid. Laksmi yang kasihan melihat istrinya menggunakan kain kotor, berinisiatif membeli pembalut di sebuah apotek. Sesampai di apotek, transaksi yang mereka lukukan pun cukup lucu, karena mereka terlihat seperti membeli barang terlarang. 55 rupiah kata penjual. Laksmi pun kaget. Apakah ini terbuat dari emas? Dengan berat hati, akhirnya Laksmi membeli pembalut tersebut. Laksmi kemudian memberikan pembalut itu kepada istrinya dengan senang hati Gayatri menerima pemberian itu. Saat dibuka dan melihat harganya yang mahal, istrinya kaget dan tidak mau menggunakan pembalut itu. Menurutnya, menggunakan sesuatu yang sangat mahal, bayangkan berapa banyak uang yang akan mereka keluarkan hanya untuk membeli pembalut ini. Laksmi berusaha membojok istrinya agar mau menggunakan pembalut itu. Namun, Gayatri tetap menolak untuk memakainya. Tanpa berkata-kata, Laksmi pun mengambilkan pembalut tersebut. Saat dikembalikan, parahnya si penjual tidak mau menerima barang yang sudah dibeli. Sehingga dengan terpaksa, Laksmi tetap membawa pembalut tersebut. Laksmi kemudian pergi ke bengkal tempat ia bekerja. Dan tiba-tiba saja terjadi kecelakaan, yang membuat salah seorang karyawan di situ terluka cukup parah. Tanpa pikir panjang, Laksmi kemudian menggunakan pembalut tadi untuk menutupi luka karyawan tersebut. Dan langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah mengobati lukanya, Laksmi kemudian mengajak dokter di rumah sakit itu untuk berbicara secara empat mata. Di pembicaraan itu, Laksmi mengatakan sebenarnya pembalut itu ia beli untuk istrinya. Dia tidak tahan melihat istrinya yang selalu menggunakan kain kotor ketika hide. Dokter itu pun mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tepat. Kebanyakan pria di India jarang mempedulikannya. Setiap bulan, setidaknya 10-12 perempuan datang mengoluh sakit karena selama hide mereka selalu menggunakan kain kotor, dedaunan, bahkan ada yang menggunakan abu. Karena penyakit itu, beberapa perempuan tidak bisa punya anak, bahkan yang lebih parah ada yang meninggal. Mendengar hal itu, Laksmi bertekad agar istrinya mau menggunakan pembalut ini. Tapi bagaimana caranya? 55 rupiah. Kenapa sesuatu yang sangat ringan harganya sangat mahal? Di pinggiran sungai, Laksmi melihat dan memeriksa terbuat dari apakah pembalut ini. Setelah tahu, Laksmi mencoba untuk membuatnya sendiri. Dia pun kemudian membeli barang-barang yang diputuhkan, seperti lem, kapas, hingga kain. Dan proses membuatnya dimulai. Satu persatu, Laksmi menyusun barang-barang tadi, hingga menjadi seperti sebuah pembalut. Laksmi tampak bahagia dengan apa yang ia lakukan. Setiba di rumah, Laksmi kemudian memberikan pembalut buatannya itu kepada istrinya. Dengan mengatakan, pembalut ini dia yang buat, tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Dan Laksmi memohon dengan sangat agar istrinya mau menggunakan pembalut itu. Namun lucunya, saat itu masa haid istrinya sudah berakhir, dan Gayatri mengatakan akan mencobanya di bulan depan. Tak terasa, waktu pun terus berjalan. Dan tibalah masa haid yang dinantikan. Laksmi tidak sabar apakah pembalutnya akan berhasil atau tidak. Keesokan harinya, Laksmi melihat istrinya masih menggunakan kain kotor itu lagi. Dengan perasaan yang kecewa, Laksmi bertanya-tanya kenapa istrinya masih tidak mau menggunakan pembalut itu. Padahal dia sudah berusaha membuat pembalut itu nyaris tanpa biaya. Gayatri mengatakan bahwa semalam dia telah memakai pembalut itu, tapi pembalutnya tidak berfungsi yang membuat seharinya menjadi sangat kotor. Dan ia menghabiskan sepanjang malam untuk mencucinya. Mendengar hal itu, Laksmi terdiam dan seketika teringat dengan perkataan bosnya, di mana pekerjaan dilakukan ketika semuanya benar, bukan ketika itu hanya terlihat benar. Laksmi kemudian mencoba membuat pembalut lagi dengan versi yang berbeda. Dan meminta istrinya menggunakan pembalut barunya itu. Tapi istrinya masih kokoh, tak mau menggunakannya. Laksmi kebingungan, kepada siapa lagi ia akan bertanya. Dan tiba-tiba, dia teringat dengan kakaknya. Saat itu juga, Laksmi langsung pergi ke rumah kakaknya tersebut. Setelah sampai di rumahnya, tak disangka-sangka keponakannya menarik pembalut itu dan melambai-lambaikannya di depan semua orang. Sontak, semua yang melihat kaget, dan kakaknya malu dengan apa yang ia lihat. Di rumah orang tuanya, kakaknya Laksmi menangis dengan apa yang telah ia lakukan terhadapnya. Laksmi mencoba menjelaskan bahwa kejadian itu sepertinya bukan salahnya. Dia memang akan memberikan itu, tapi tidak di depan umum. Tujuannya memberikan itu adalah, supaya saat kakaknya memakai pembalut ini, ia akan mengajak perempuan lain untuk menggunakannya juga. Dan ternyata ia salah. Dan heran, apa yang salah dengan pembalut ini? Kenapa mereka tidak mau menggunakannya? Keesokan harinya, tanpa putus asa, dia mencoba mencari wanita yang mau menggunakan pembalutnya tersebut. Hingga sampailah dia di suatu kampus kedokteran. Dia mencoba menawarkan ke tiap-tiap mahasiswa yang ia temui, namun Laksmi malah diusir oleh satpam di sana. Pucuk di cinta ulang pun tiba, tak sengaja ada seorang mahasiswi yang mau menolongnya. Laksmi pun memberikan pembalutnya itu, di mana di dalamnya juga ada questionnaire yang harus diisi sehingga ia tahu apakah pembalutnya berfungsi dengan baik atau tidak. Mahasiswi tersebut kemudian memberikan pembalut itu kepada teman-temannya. Namun, semua temannya menolak. Dengan alasan, mereka seharusnya tidak pernah memakai sesuatu ketika kita tidak tahu dari mana, bagaimana, dan dari apa itu dibuat. Karena tidak ada yang mau memakainya, mahasiswi tersebut mengisi sendiri questionnaire yang diberikan, dan perbuatannya itu diketahui oleh Laksmi. Melihat hal itu, Laksmi berkata, aku saja bisa melakukannya. Terima kasih karena telah mau membantuku. Kemudian Laksmi pergi meninggalkannya. Malamnya, diam-diam Laksmi mencoba menawarkan pembalut itu kepada anak tetangganya. Dan ternyata, perbuatan Laksmi ketahuan oleh ibunya, dan sontak ibunya teriak hingga semua orang di lukangan sana terbangun. Perbuatan Laksmi membuat semua orang di rumahnya shock dan malu hingga berniat untuk pergi dari rumah tersebut. Istrinya bahkan tak kuasa menahan tangis dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Dengan perasaan bersalah, Laksmi memohon maaf kepada istrinya dan meminta supaya dia tidak meninggalkannya. Setelah kejadian itu, kehidupan rumah tangga mereka kembali normal. Mulai dari ibadah, jalan-jalan, dan bermeditasi seakan-akan seperti tidak ada terjadi apapun sebelumnya. Hingga suatu ketika, saat Laksmi bekerja, ia mendengar bosnya berkata, kita harus menguji alat itu sendiri sebelum memberikannya kepada pelanggan. Mendengar hal tersebut, Laksmi kemudian teringat dengan pembalutnya dan berniat untuk membuatnya sekali lagi. Tapi dia sendiri yang mencobanya. Tahap demi tahap, proses pembuatannya dilakukan. Mulai dari pengumpulan bahan hingga darah yang ia gunakan. Tak tanggung-tanggung, Laksmi memakai pakaian dalam wanita untuk ia pakai dalam mengujinya. Kemudian darah diteteskan ke pembalut tersebut dan langsung ia pakai. Percobaan pertama berhasil. Tidak terjadi apa-apa. Mulai dari berlari, lompat-lompat, hingga jongkok, pembalutnya masih terlihat aman. Laksmi terlihat senang. Kemudian ia pun mencobanya saat menaiki sepeda. Masih tak terjadi apa-apa. Hingga suatu ketika, hal tak diinginkan pun terjadi. Pembalutnya bocor hingga membasahi celananya. Tanpa kir panjang, dia pun berlari dan melompat ke sungai. Perbuatan Laksmi kali ini membuat gempar seluruh warga hingga ia disidang di depan pemuka adat. Semua cacian dan hinaan ia terima begitu saja. Laksmi hanya terdiam membisu mendengar hal tersebut. Bahkan istrinya yang sangat ia cintai tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa pasrah saat orang tuanya membawanya pulang. Dengan perasaan bersalah, Laksmi kemudian meninggalkan desa dengan tekat untuk membuktikan bahwa apa yang ia lakukan tidaklah salah. Dan juga mengubah rasa malu istrinya menjadi rasa hormat. Ia akan melakukan apapun untuk membuktikannya. Tempat pertama yang Laksmi datangi adalah sebuah pabrik yang mengolah kapas. Di sana, Laksmi menanyakan apa perbedaan kapas pada pembalut yang ia buat dengan kapas pada pembalut yang ia beli. Dari sana dia mengetahui bahwasannya kapas pembalutnya terbuat dari kapas biasa. Sedangkan, kapas dari pembalut yang ia beli terbuat dari serat selulosa. Untuk mempelajari apa itu serat selulosa, ia pun pergi ke suatu kampus dan belajar dengan seseorang di sana. Hingga ia bertemu dengan seorang profesor. Bukan sebagai murid, melainkan sebagai pembantu di rumahnya dengan harapan ia bisa belajar dari profesor tersebut. Karena profesor itu begitu sibuk, Laksmi tidak punya waktu untuk berbincang dengannya. Keseharian Laksmi hanya disibukkan dengan membersihkan rumah, memasak, dan mengasuh anaknya. Laksmi kemudian mendapat bantuan dari anak profesor tersebut. Ia mencoba mencari jawaban yang Laksmi ketahui di internet. Di internet, mereka menemukan ada sebuah perusahaan di Amerika menjual serat selulosa ini. Kemudian, mereka memesan serat tersebut. Barang yang ditunggu-tunggu pun datang. Tapi ketika dibuka, Laksmi kaget karena di dalam box tersebut tidak ada kapas selulosa yang ia pesan, melainkan hanya ada beberapa lembaran kertas. Tak sengaja, lembaran kertas yang Laksmi jatuhkan ke lantai dicakar-cakar oleh anjing majikannya. Dan keluarlah kapas-kapas yang Laksmi cari. Ternyata, lembaran kertas itu adalah serat selulosanya. Tak tahu kenapa, tiba-tiba profesor kembali ke rumahnya dan kaget melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian Laksmi menjelaskan kepada profesor tersebut bahwasannya tujuannya adalah untuk membuat sebuah pembalut. Mendengar hal itu, profesor kaget dan terkejut. Kesokan harinya, profesor itu menunjukkan kepada Laksmi sebuah mesin di mana mesin itu mampu membuat seratus pembalut per menit. Dan profesor itu juga mengatakan bahwasannya ide Laksmi untuk membuat pembalut itu bernilai miliaran dan mungkin saja dengan ide itu Laksmi bisa mendapatkan mesin tersebut secara gratis. Kemudian Laksmi melihat secara detail bagaimana cara kerja alat tersebut. keesokannya setelah mendapat masukan dari profesor dan melihat langsung cara kerja dari mesin pembuat pembalut, Laksmi tersadar ia tidak membuat pembalut, melainkan mesin untuk membuat pembalut tersebut. Kemudian Laksmi pamit dari rumah profesor itu. Dan ide gila Laksmi pun dimulai. Ia kemudian mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat mesin tersebut. Kegagalan demi kegagalan ia lalui dan satu persatu mesin yang ia buat selesai. Hingga sebuah pembalut pun didapatkan. Belajar dari pengalaman, ia harus menguji pembalut tersebut tapi kepada siapa pembalut itu akan dicobakan. Scene pun berganti dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang memainkan gendang di suatu acara. Tampaknya wanita tersebut cukup terkenal dilihat dari antusias penonton yang menyaksikan. Selesai acara, wanita itu terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Tak tahu apa yang sedang ia cari. Setelah mencari kesana kemari, ia tak sengaja bertemu dengan Laksmi dan menanyakan apakah di sekitar sini ada apotek yang masih buka. Ternyata yang wanita cari itu adalah sebuah pembalut. Dan dengan lugunya, Laksmi mengeluarkan pembalut yang ia buat. Setelah mendapatkan pembalut itu, kemudian wanita itu pun pergi. Sambil tersenyum, Laksmi berkata, besok kita akan tahu apakah pembalut itu berfungsi dengan baik atau tidak. Keesokan harinya, Laksmi mendatangi perempuan itu dan bertanya apakah pembalutnya baik-baik saja. Awalnya, wanita itu tak mengerti apa yang Laksmi katakan. Kemudian, temannya keluar dan mengatakan bahwa pria ini adalah orang yang memberikan pembalut itu semalam. Dan sekali lagi, Laksmi menanyakan apakah pembalutnya baik-baik saja. Wanita itu heran dan kebingungan menurutnya pembalut ya pembalut ia akan bekerja sebagaimana mestinya. Tapi kenapa itu malah jadi urusanmu? Mendengar hal itu, mata Laksmi berkaca-kaca. Ia menangis bahagia karena pembalut yang ia buat sudah bekerja sebagaimana mestinya. Laksmi mengatakan kalau dialah yang membuat pembalut itu dengan tangannya sendiri. Dan wanita itu adalah pelanggan pertamanya. Jujur saja, scene ini membuat saya merinding. karena kita sama-sama tahu bagaimana perjuangan Laksmi dalam membuat pembalut itu. Dan ketika ia mendengar pembalutnya berhasil, seakan-akan beban yang selama ini ia pikul terangkat dengan sendirinya. Setelah itu, Laksmi pun pamit kepada wanita tersebut. Karena pembalutnya telah berfungsi dengan baik, Laksmi kemudian menelpon istrinya dan kebetulan yang menerima telpon saat itu adalah Gayatri sendiri. saat menerima telpon, Gayatri terlihat kaget dan bahagia. Lewat telpon, Laksmi mengabarkan bahwa ia telah membuat pembalut yang benar-benar tepat untuknya. Namun, jawaban Laksmi tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ia mengharapkan Laksmi setidaknya menanyakan kabarnya bagaimana, tapi malah mengabarkan pembalut dan pembalut lagi. Gayatri pun menangis dengan penuh kekecewaan. Kemudian ayah Gayatri langsung mengatakan, Gayatri dan dia sudah tidak punya hubungan lagi dan siap-siap surat cerai akan sampai kepadanya. Mendengar itu, Laksmi seperti tersambar petir, terdiam dan tak bisa berkata-kata sedikitpun. Dengan perasaan sedih, ia pun kembali ke rumahnya. Saat dalam perjalanan pulang, Laksmi bertemu kembali dengan wanita tadi. Di hadapan wanita itu, Laksmi meneteskan air mata, karena segala usaha yang telah ia lakukan percuma saja. Wanita itu bernama Pari. Laksmi kemudian menunjukkan mesin-mesin pembuat pembalut itu kepada Pari. Pari pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Laksmi kemudian menceritakan bagaimana perjuangannya dalam memuat mesin ini. Ia telah menghabiskan malam-malam tanpa tidur, meninggalkan seorang istri, seorang ibu, sebuah desa, semua harga dirinya, dan hutang 90 ribu rupiah hanya untuk membuat mesin murah ini. Mendengar hal itu, Pari pun prihatin dengan apa yang telah Laksmi lalui. Setelah melihat-lihat, kemudian Laksmi pamit untuk pergi, dan sebelum pamit, Pari memberi sedikit masukan. Masukannya adalah jika pembalut menempel di satu sisi, itu akan lebih baik. Besoknya, penagih hutang mendatangi Laksmi ke rumahnya, dan di saat yang bersamaan, Pari menelpon Laksmi lewat supir perbadinya. Ia memberitahukan Laksmi supaya untuk mengikuti kompetisi inovasi terbesar di India. Kompetisi tersebut akan diadakan di Delhi dengan membawa semua mesin pembuat pembalutnya itu. Lanjutnya, Pari mengatakan, bagi yang menang akan mendapatkan uang sebanyak 200 ribu rupiah. Tanpa fikir panjang, saat itu juga Laksmi berangkat ke Delhi. Sesampai di Delhi, Laksmi langsung mempersiapkan mesinnya. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti kompetisi tersebut. Satu persatu, Dewan Juri telah menilai inovasi dari peserta lain. Dan tibalah giliran Laksmi untuk menjelaskan mesinnya di hadapan Dewan Juri. Laksmi mengatakan, perusahaan besar mempunyai mesin yang besar untuk produksi. Semuanya serba otomatis dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Tapi mesin ini dia buat semi otomatis dan pembalutnya itu dia jual hanya 2 rupiah saja. Dewan Juri kemudian mengangguk-angguk dan melihat keseluruhan mesin Laksmi. Setelah penilaian, saat-saat pengumuman pun tiba. Dan sedihnya, Laksmi tidak memenangkan kompetisi tersebut. Hadiah 200 ribu rupiah dimenangkan oleh peserta lain. Dengan wajah yang sedih, Laksmi pun meninggalkan ruangan tersebut. Saat di luar, Pari pun mengampirinya dan tiba-tiba ayah Pari mengatakan bahwa Laksmi memenangkan penghargaan presiden dengan kategori inovasi perubahan kehidupan tahun ini. Berita kemenangan Laksmi pun tersebar hingga ke kampung halamannya. Semuanya terkejut dengan pencapaian Laksmi saat ini. Pesta kemenangan Laksmi pun dirayakan di rumahnya Pari. Semuanya tampak bahagia. Lalu, keesokan harinya, Laksmi pun pamit dan pulang ke rumahnya. Sepucuk surat ia tinggalkan untuk Pari. Yang mana, inti dari suratnya itu adalah ucapan terima kasih kepada Pari yang telah menolongnya hingga saat-saat terakhir. dan tujuannya membuat mesin ini bukan untuk menghasilkan jutaan, tapi untuk membantu jutaan orang. Sesampai di rumahnya, Laksmi disambut bahagia oleh warga setempat. Laksmi telah membuat desa tersebut bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Saat Laksmi menunjukkan mesin apa yang ia buat beserta cara kerjanya, semua warga terkejut. Ternyata yang Laksmi buat adalah sebuah pembalut. Salah seorang warga mengatakan ini bukanlah inovasi, ini kotoran. Di saat terpuruk, Pari datang menemui Laksmi dan membantu Laksmi untuk mengenalkan pembalut tersebut ke warga setempat. Pintu demi pintu pun Pari datangi dan semua pembalut yang ia bawa terjual habis. Laksmi pun heran dan bagaimana bisa? Pari pun dengan santainya menjawab hanya seorang perempuan yang bisa bicara dengan perempuan tentang hal-hal perempuan. Kenapa pria tidak mengerti hal sesimpel itu? Dan mereka berdua pun tertawa. Keesokan harinya ada seorang wanita yang berlari ketakutan dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, Pari pun memanggilnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ternyata suami dari wanita itu sedang mabuk dan dia berniat untuk memukul wanita tadi demi mendapatkan uang. Kalau wanita itu tidak memberikannya uang, maka dia akan mengancam menjual anaknya sendiri. Laksmi dan Pari akhirnya melundangi wanita itu dari kejaran suaminya. Melihat wanita itu sedang membutuhkan uang, Laksmi pun menawarinya pekerjaan. Dan saat itu juga, wanita itu resmi bekerja dengan Laksmi. hari demi hari, semakin banyak warga yang ingin bekerja dengannya. Melihat antusias warga yang ingin bekerja dengannya, Laksmi berkata, pembalut itu selain melakukan tugasnya, dia juga bisa menyerap masalah kehidupan perempuan. Waktu pun berlalu, musim Laksmi berkembang begitu pesat. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu desa ke desa lain. Hingga suatu ketika, saat Laksmi sedang mengamplas sesuatu, teleponnya berbunyi. Karena ia tidak begitu lancar berbahasa Inggris, ia pun memberikan telepon itu kepada Pari. Ternyata, yang menelpon itu adalah orang-orang dari PBB. Mereka meminta Laksmi untuk hadir dan berbicara di New York, Amerika. Sesampai di Amerika, Laksmi pun mulai berpidato. Di hadapan orang banyak, dia mengatakan, semua orang mengejar uang. Rumah yang besar, rumah besar, dan rumah besar. Saya percaya, manusia besar dan kuat tidak akan membuat negara menjadi kuat. Melainkan, perempuan kuatlah yang membuat negara semakin kuat. Pidatonya pun ditutup dengan sorakan penonton yang begitu terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Laksmi. Kemudian, Laksmi pun pulang ke kampung halamannya. Seluruh warga dan teman-temannya merayakan kepulangan Laksmi. Ucapan selamat dan kebahagiaan warga dalam menyebutnya membuat Laksmi sangat bahagia. Film ini mengajarkan kita banyak hal. Mulai dari mental baja hingga semangat yang pantang menyerah akan suatu hal. Laksmi tetap fokus dengan apa yang ia kejar, tanpa menghiraukan cacian dan hinaan yang ia terima. Dia tetap terus memegang teguh dengan apa yang ia yakini. Semoga, setelah menonton film ini, saya dan kalian mendapatkan pencerahan baru tentang arti semangat pantang menyerah. Dan juga, semoga kalian mengikmati alur cerita film ini. Sampai jumpa di film selanjutnya ya. Daaah! Selamat menikmati! Selamat menikmati!